Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sehat semuanya? Sehat Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Cah, silahkan yang belum hidup, kameranya hidupkan lagi Nah, Butika akan menunjukkan sebuah gaya Nanti kamu bisa mengikutinya sesuai dengan instruksi dari Butika Nah, ini benar ya hari Kamis tanggal 14 Oktober ya anak-anak Oke, siap Nah, sebelum kita mulai pelajaran mari kita senam wajah Ya, senam wajah Coba sekarang kamu senyum dulu, senyum Senyum Terus, mecucu Oke, senyum lagi Oke, kelihatan giginya Terus, salam tiga, senyum tiga jari Oke ya Nah, sekarang kita mulai Nah, ini Ini namanya gerakan Big O Caranya begini Cah Ini kamu harus begini dulu Pertama, pegang pipimu Terus, buka mulutmu Terus, matanya melotot memandang ke atas Hitungannya tiga kali Oke Cah Siap ya Nah, coba kita senam dulu Nah, kita senam dulu Nah, takin nafas dulu Membuskan Nah, kan di rumah Pegang kedua pipi Terus, buka mulutmu Terus, matanya melotot dan lihat ke atas Hitungan dalam hati tiga kali ya Gitu ya, oke Bisa Coba, gerakan Big O Oke, bagus Oke, sip, sip Terus, sekarang gerakan kedua ya Ini namanya kita senam wajah Ini namanya Big O Sekarang, kita ke gerakan selanjutnya Nah, Bami Face Nah, ini ketoknya gampang to Pertama, tanganmu begini dulu ya Kayak orang nimba Terus, tempelkan di mulutmu Senyum Tapi, tidak hanya senyum doang ini Nanti ada caranya ya Setelah begini Senyum Terus, kamu julurkan lidah Ke kanan Ke kanan Ke kanan, ke kiri Maksudnya tiga ya Oke, siap ya Oke Diulangi tiga kali Oke, bisa? Oke, ini kita senam wajah dulu Pertama, yang Big O dulu Big O Oke, sekarang Yummy Face Oke, bagus ya Itu ya Yummy Face Bisa? Bisa Bisa Lagi Sekarang, lanjut Kalau itu yang Face Kita tambahin Mbak Ingi ya Kalau Dini melet Tidak apa-apa Nah, ini yang agak gampang ini Yang ketiga Swan neck Nanti bentuknya begini ya Jadi, kalau tangannya ke kiri Kepalanya tengok ke kanan Kebalikannya ya Coba tangan Satu Dua Kedepan lagi Terus sekarang ke kanan Berarti tengok ke kiri Bisa? Nah, ini kotor wajah yang genah ya Oke, satu, dua, tiga Swan neck Satu Kembali lagi Dua Kembali lagi Tiga Kembali lagi Oke Oke, itu nah Swan neck Swan neck Lanjut Ini sekarang gampang nih Senggi Nah, detok Tapi orang ini Tocoroni Caranya begini Tanganmu Seperti Dewi Kuan Im Dewi Kuan Im Tau gak kamu Dewi Kuan Im Tarik nafas Nah, menghembuskannya Begini ya Cah Lihat Budi Kaya Gitu ya Oke, bisa? Oke, ulang ya Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Gitu ya Itu namanya Detoks Cah Detoks Oke, ulangi ya kita ya Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Oke ya Bagus Bagus Yang terakhir Nih yang terakhir Nanti ya Yang terakhir Nah Ini ya Pertama Tangan kanan Misalkan tangan kiri Berarti gini Terus kamu Miring Tarik nafas Hembuskannya Oke Bisa Gampang ya Tarik nafas Tarik nafas Hembuskan Ganti ya Tarik nafas Hembuskan Oke Bisa? Yang paling gampang apa? Detoks ya Kita detox Sama Minifest Minifest Oke Tarik nafas dulu Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas lagi Dan lagi Oke bagus Ya tepuk tangan untuk kamu Bagus ya Kita sudah bisa senam wajah Oke dah Nah bagus Sekarang setelah kita sudah senam wajah Kita ke pelajaran Oke anak-anak ya Minum 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 Sudah Akin minum Oke Kita sekarang ke Pelajaran Nah Hidupkan Mauki Hidupkan semua Biar putihnya tuh Lihat wajah kamu Ketika kamu Nah kelihatan tuh Oke siapa nanak Ya Nah Perhatikan baik-baik ya Cah Iki engkau Onok makan siang Jadi kamu Lihat dengan benar Pahami dengan benar Penjelasan budika Di rungok ke ternama Pas kuisis Jadi makan siangnya kuisis ya Ada 15 soal Kamu Mendapatkan hasil maksimal Oke Perhatikan baik-baik Cah Ini gambar hewan apa Anak-anak Jenis hewan apa Singa Ada singa Ada zebra Gajah Terus rusak Ini termasuk jenis hewan apa Cah Mamalia Pintar ya Nah sekarang kita pelajari Organ peredaran darah Pada hewan Perhatikan baik-baik Cah Nah organ peredaran darah Hewan Itu dibagi menjadi Dua organnya Cah Yang pertama jantung Ini jantung Yang kedua Ada yang namanya Pembuluh darah Jadi jantung Jantung itu kayak Pabriknya untuk memumpah darah Kalau pembuluh darah itu Seperti kabel Ya Yang menyalurkan Jadi organ peredaran darah Pada hewan Ada dua Yang satu jantung Yang satu Pembuluh darah Ingat-ingat ya Kalau jantung itu Pabrik utamanya Untuk memumpah darah Tapi kalau pembuluh darah Itu adalah Kabel-kabelnya Untuk Kok ada berlian lima C Kamu tahu berlian Pas luka itu Apa Nang Pembuluh darahnya Pecah Pas luka Pas luka Pas luka itu Kadang-kadang kamu keluar Darahnya Tentu Cah Ketika kamu jatuh Atau apa Iya Itu pembuluh darahnya Kebahasannya Kayak kita Namanya Pecah Tapi ceritanya itu Robek ya Anak-anak Terus nanti Ada kekuatan Di diri kita sendiri Kok kekuatan ya Ada macam Antibody Yang bisa menutup lagi Lukanya Kenapa ada Nama ini Tunggu dulu Sudah ya Cah Jadi ada berapa Organ peredaran darah Hewan Dua Yang satu Yang satu Diingat-ingat Organ peredaran darah Hewan itu Ada dua Organ itu Alatnya Kan kemarin Kamu sudah belajar Ada organ gerak Organ gerak Ada tulang Dan otot Ada alat gerak aktif Ada alat gerak pasif Kalau yang aktif Namanya apa Otot Kalau yang pasif Tulang Tulang Itu organ Pergerakan Organ gerak Tapi kalau organ Peredaran darah Dan peredaran darah Pada hewan Ada jantung Dan juga Pembuluh darah Di Iling-iling Ini nanti Lanjut lagi Sekarang Peredaran darah Tadi kalau Organnya itu Jantung Dan pembuluh darah Peredaran darah Itu juga dibagi Dua anak-anak Yang satu Terbuka Berarti satunya Apa Tertutup Tertutup Ini terbuka Gambarnya Kayak gini Ini jantung Terus ini Peredaran darahnya Loh bu Kok terbuka Berarti nanti Muncat-muncat Ya gak gitu ya Maksudnya terbuka Itu begini Jadi darahnya Itu tidak Selalu berada Dalam kabelnya Jadi darah Ini kan nanti Ada aliran darah Kalau yang terbuka Itu darahnya Tidak selalu Berada dalam Pembuluh darah Jadi tidak selalu Dalam kabelnya Ini Atau pembuluh darahnya Ini Tetapi Tekanan aliran darahnya Itu menjadi Lebih selamat Ya Jadi kalau terbuka Namanya saja Tidak selalu Dalam jalurnya Tidak selalu Dalam kabel Maka ini Tekanan aliran darahnya Itu lebih Selamat Berarti kalau tertutup Kebalikannya ya Cah Kalau yang terbuka Tidak selalu Berada dalam Pembuluh darah Berarti ini Tertutup ya Cah Darah selalu Dalam Pembuluh darah Terus Tekanan aliran darahnya Bagaimana Cepat Ya gitu ya Di balik ya Cah Kalau ini terbuka Tidak selalu Dalam Pembuluh darah Tetapi Kalau yang tertutup Peredaran darahnya Ini selalu Dalam Pembuluh darah Dan Tekanan Aliran darahnya Lebih Cepat Karena Dia Dalam Kabel Terus Anak Jadi mudah Ini ya Bisa Bedakan ya Cah Oh Yang terbuka Yang ini Yang tertutup Oke Tadi Butika tanya dulu Organ Peredaran darah Pada Ada berapa Yang organ Peredaran darah Dengan apa Terbuka Dan Terbuka Terbuka Jentung Dan Pembuluh Darah Terus Kalau Sistem Peredaran darahnya Ada yang terbuka Dan ada yang Terbuka Terbuka Kalau Aliran darahnya Tidak selalu Dalam Pembuluh darah Itu yang terbuka Apa tertutup Terbuka Terbuka Kalau Yang selalu Dalam Pembuluh Tutup Kalau yang Aliran darahnya Cepat Itu tertutup Apa terbuka 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 Kalau yang terbuka Lebih Langsung Terambat Terambat Nah Sekarang Sistem Peredaran darah Hewan Nah Ini darah Ini darah Apa Ini hewan Apa Lelang Lelang Itu termasuk Jenis apa Berarti Cah Pinter Darah Hewan Yang ini Gambarnya Seperti ini Itu belalang Bu Termasuk serangga Selain belalang Serangga Powecah Coba Tiga saja Semut 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 Oke Terus Terus Ngecoa Terus Satu Satu lagi Yang menghasilkan Madu Tau ya Kamu Jenis Serangga Nah Satu Satunya Jenis Hewan Yang sistem Peredaran Darahnya Terbuka Itu hanya Milik Serangga Jadi Yang lainnya Tertutup Satu Satunya Yang terbuka Itu Punyanya Serangga Ingat Ingat Tadi Yang Peredaran Darah Terbuka Itu Aluran Darahnya Bagaimana Lebih cepat Apap Lambat Lebih 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 Terus Jalurnya Lewat Kabel Terus Apa Tidak Selalu Lewat Pembuluh Darah Tidak Selalu Bisa Menurutkan Satu Satunya Jenis Hewan Yang Sistem Peredaran Dan Terbuka Itu Serangga Lainnya Tertutup Semua Perhatikan Serangga Itu Juga Punya Jantung Sama Pembuluh Darah Tapi Struktur Jantung Pada Serangga Itu Masih Sederhana Jadi Namanya Jantung Pembuluh Anak-anak Karena Struktur Jantung Pada Serangga Itu Masih Sederhana Maka Ini Disebut Jantung Pembuluh Terus Darahnya Pada Serangga Itu Namanya Hemophilia Darahnya Ini Mengisi Keseluruh Rungga Tubuh Fungsinya Untuk Mengedarkan Zat Makanan Tapi Dia Tidak Dapat Mengangkut Oksigen Karena Struktur Jantung Yang Masih Sederhana Sebentar Ingat-ingat Struktur Jantung Serangga Karena Masih Sederhana Disebut Jantung Apa Cah? Jantung Pembuluh Jantung Pembuluh Terus Darah pada Serangga Disebut Apa? Pofilia Terus Darah pada Serangga Itu Sistem Peredarannya Apa? Itu Terbuka Terbuka Ingat-ingat Satu-satunya Hewan Jenisnya Hewan Yang Sistem Peredarannya Terbuka Hanya Hanya Milik Serangga Serangga Semut Belalang Pupu-pupu Dan Kawan-kawannya Oke Sampai Sini Ibu Tika Tanya Organ Peredaran Darah Hewan Ada Berapa? Dua Apa Dengan Apa? Jantung 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 Sistem Peredaran Darah Ada Berapa? Dua Apa Dengan Apa? Terbuka 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 Kalau aliran Darahnya Selalu Dalam Pembuluh Itu Yang Mana? Terbuka 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 Darah pada Serangga Namanya Apa? Disebut Amfilia Amfilia Sistem Darah pada Serangga Sistem Darah Terbuka 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 Diingat-ingat Bisa jadi Nanti Itu Bu Dika Keluarkan Ketika Kamu Makan Siang Perhatikan Lagi Kalau Tagi Serangga Sekarang Ini Apa Cacing 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 Di Perut Ini Cacing Maksudnya Cacing Di Tanah Ini Nah Kalau Cacing Itu Sistem Pree Darah Darah Tertutup Tagi Tertutup Aliran Aliran Darah Lebih Cepat Lebih Lebih Cepat Lebih Cepat Cacing Juga Memiliki Pembuluh Darah Dan Jantung Pembuluh Tadi Jantung Pembuluh Itu Yang Bagaimana Strukturnya Bagaimana Masih Sederhana Ini Bertingkat Tadi Yang Terbuka Itu Hanya Serangga Terus Kalau Cacing Sudah Tertutup Tapi Jantungnya Masih Sederhana Makanya Namanya Jantung Pembuluh Terus Jantung Cacing Ini Memompat Darah Dari Jantung Menuju Pembuluh Darah Bagian Atas Lalu Ke Bagian Bawah Terus Baru Ke Seluruh Tubuh Jadi Ada Siklus Alirannya Pelan Pelan Ingat Cacing Peredaran Darah Tertutup Tapi Jantungnya Masih Sederhana Kalau Yang Tadi Serangga Terbuka Terus Terbuka Terus Jantungnya Masih Sederhana Itu Punyanya Serangga Tapi Kalau Cacing Sudah Tertutup Peredaran Darah Tapi Jantungnya Masih Sederhana Bisa Membedakan Anak-anak Antara Serangga Dan Cacing Apa Yang Paling Utama Antara Cacing Dan Serangga Tertutup Sama Terbuka Oh Ya Tertutup Sama Terbuka Nah Sekarang Kalau Tadi Cacing Ini Apa Ikan 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 Ini Ikan Enak Tapi Ikan Ini Kita Mesak Ini Ikan Ikan Sistem Peredarannya Darah Otomatis Sudah Tertutup Ya Ini Gambar Yang Peredaran Darah Tertutup Terus Jantung Ikan Nah Nica Kalau Tadi Cacing Cacing Jantung Ini Sederhana Jadi Belum Ada Ruang Ruang Tetapi Kalau Jantung Ikan Itu Sudah Memiliki Dua Ruang Yang Namanya Satu Serambi Satu Bilik Ventricle Atrium Ya Satu Serambi Satu Bilik Ben Gampang Satu Serambi Satu Bilik Jadi Ada Kamarnya Ada Jantungnya Ada Kamarnya Nah Caranya Bilik Memumpah Darah Ke Arah Insang Kamu Tahu Ya Sistem Pernapasan Pada Ikan Itu Kan Pakainya Insang Ya Untuk Mengambil Oksigen Lalu Diedarkan Ke Seluruh Tubuh Itu Yang Tugasnya Bilik Ambil Oksigen Nah Serambinya Itu Menerima Karbon Dioksida Dari Seluruh Tubuh Terus Mengkumpul Terus Sesuai Aliran Darah Pada Ikan Ya Ulangi Sekarang Kalau Yang Serangga Sistem Perevilian Darah Terbuka Atau Tertutup Terbuka Terbuka Kalau Cacing Tertutup Kalau Ikan Tertutup Sekarang Jantung Nih Nih Jantung Serangga Kalau Cacing Masih Berbentuk Jantung 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 Terhana Jantung Terhana Jantung Pembuluh Tetapi Kalau Ikan Sudah Memiliki Jantung Yang Memiliki Dua Ruang Yaitu Satu Bilik Dan Satu Rambi Ada Dua Ruang Ikan Jantung Yang Memiliki Dua Ruang Di Ikan Sekarang Ini Apa Kodok 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 Jendis Apa Ampibi 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 Sama Sistem Peredaran Darahnya Juga Darah Tertutup Bedanya Ini Dengan Ikan Tadi Kalau Ikan Tadi Dua Ruang Kalau Kodok Ampibi Itu Tiga Ruang Tiga Ruang Itu Terbagi Ada Dua Serami Ada Satu Bilik Ventricle Itu Bilik Atrium Serami Tadi Kalau Punyanya Ikan Hanya Dua Ruang Kalau Ampibi Tiga Ruang Nah Ini Bilik Tadi Ingat Kalau Bilik Itu Yang Mengambil Oksigen Tetapi Kalau Serami Itu Yang Mengambil Karbon Dioksida Oke Bisa Mengingat Ingat Kalau Ikan Tadi Berapa Ruangnya Ruang Jantung Dua Kalau Ampibi Kita Detoks Dulu Tarik Napas Hembuskan Nah Itu Tadi Aliran Darah Kita Juga Berfungsi Tempat Tukaran Oksigen Sama Karbon Dioksida Dimana Waktu Kita Belajar Sistem Pernapasan Seolus Bagus Masih Ingat Besok Jumat Ketika Mau Tanya Yang Mulai Dari Semester Semester Tema Satu Sampai Tema Tiga Nanti Kita Lanjutkan Oke Dibandingkan Cah Yang Memiliki Tiga Ruang Jantung Itu Amfibi Atau Ikan Amfibi Kalau Ikan Berapa Ruangnya Dua Oke Bagus Kalau Yang Punya Serangga Jantung Berbentuk Jantung Apa Terhana Terhana Oke Bagus Yang Satu-satunya Jenis Hewan Sistem Peredaran Darahnya Terbuka Itu Hanya Jantung Jantung Ya Ditingat Nah Ini Jenis Apa Kicah Kura-kura Kura-kura Itu Jenis Reptil Perhatikan Sistem Peredaran Darahnya Juga Sudah Tertutup Terus Jantung Reptil Itu Punya Empat Ruang Cah Ini Bentuknya Ada Dua Serambi 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 Yang Atas Dan Dua Bilik Serambi Kanan Serambi Kiri Bilik Kanan Bilik Kiri Gambannya Kayak Gini Cah Tadi Kalau Yang Amfibi Berapa Ruang Jantung Amfibi Ikan Kalau Ikan Berapa Ruang Jantung Berat Kalau Reptil Empat Nah Ini Kita bedakan Nanti Cah Pada Jantung Reptil Nanti Ada Reptil Ada Aves Ada Mamalia Nah Ini Khusus Yang Reptil Itu Sekat Antara Bilik Kiri Jadi Sekat Itu Pembatas Pembatas Antara Bilik Kiri Sama Bilik Kanan Itu Belum Sempurna Sehingga Kadangkala Terjadi Percampuran Darah Kaya Oksigen Dengan Darah Kaya Karbon Dioksida Yang Merah Ini Itu Yang Darah Kaya Oksigen Jadi Yang Sebelah Kiri Ini Darah Kaya Oksigen Tapi Yang Sebelah Kanan Itu Darah Kaya Karbon Dioksida Bida Oksigen Dan Karbon Dioksida Sekarang Ini Jenis Apa Burung Burung Jenis Burung Atau Unggas Bisa Seperti Ayam Itu Juga Masuk Di Sini Memiliki Sistem Peredaran Darah Tertutup Ini Juga Sama Punya Empat Ruang Jadi Reptil Burung Nanti Terus Mamalia Itu Punya Empat Ruang Bedanya Ini Cah Kalau Yang Reptil Tadi Kan Antara Bilik Kiri Dan Bilik Kanan Itu Belum Terpisah Secara Sempurna Si burung Atau Unggas Ini Sudah Terpisah Secara Sempurna Sehingga Tidak Terjadi Percampuran Darah Kaya Oksigen Dengan Darah Kaya Karbon Dioksida Bedanya Itu Ya Kalau Yang Tadi Reptil Sama-sama Punya Empat Ruang Tapi Antara Bilik Kiri Sama Bilik Kanan Belum Terpisah Secara Sempurna Tapi Kalau Burung Atau Unggas Itu Sudah Sempurna Sama Halnya Dengan Yang Ini Nah Ini Berarti Jenis Mamalia Jenis Mamalia Ini Juga Sama Seperti Dengan Jenis Burung Atau Unggas Memiliki Darahnya Sudah Tertutup Sistem Peredarannya Terus Punya Empat Ruang Jantung Juga Dan Sudah Terpisah Secara Sempurna Antara Bilik Kiri Bilik Kanan Serambi Kiri Serambi Kanan Oke Bisa Bedakan Sekarang Anak Kalau Yang Punya Empat Ruang Jantung Berarti Jenis Sewan Apa Saja Yang Punya Empat Ruang Jantung Mamalia Mamalia Ratil Burung Atau Ungga Sama Mamalia Kalau Yang Ratil Pembedanya Apa Cah Ratil Tadi Sekat Sekat Antara Bilik Kanan Belum Sempurna Sempurna Oke Coba Bersama-sama Butika Tanya Dulu Yang Punya Dua Ruang Jantung Itu Jenis Apa Yang Punya Tiga Amphib 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 Betul Punya Empat Ruang Jantung Tapi Belum Terpisah Sempurna Reptil Reptil Saja Ingat Kalau Yang Empat Ruang Jantung Belum Terpisah Sempurna Itu Reptil Tetapi Kalau Punya Empat Ruang Jantung Sudah Terpisah Sempurna Ada Mamalia Mamalia Terus Burung Atau Unggas Bagus Terus Kalau Darahnya Disebut Hemophilia Itu Punyanya Jenis Apa Serangga Oke Satu-satunya Jenis Hewan Yang Sistem Peredaran Darahnya Terbuka Serangga Kalau Cacing Dan Serangga Bedanya Apa Cah Serangga Oke Kalau Yang Cacing Sistem Peredaran Darahnya Bagaimana Terutup Terutup Kalau Serangga Terutup Bagus Bisa Membedakan Ya Bisa Oke Tenan Loh Ya Sekarang Minum Dulu Minum Minum Kita Minum Dulu Sebelum Kita Lanjut Ke Berikutnya Nanti Butika Seling Dengan PPKN Baru Latihan Makan Siang Jadi Kira-kira Kalau Sudah Terselingi Dengan PPKN Masih Ingat Ya Kalau Jantung Yang Sederhana Namanya Jantung Apa Tadi Jantung Apa Pembunuh Bukan Pembunuh Minum Sudah Minum Belum Oke Minum 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 Butika Habis Berdaya Menggunakan Gelas Berdaya Gelas Berdaya Oke 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 Gajahnya lucu Sekali Oke Halo Masih ingat Masih ingat Sudah Lupa Masih Masih ingat Kalau yang diperoleh Itu hak Apa Kewajiban Kalau yang harus dilakukan Kalau tanggung jawab Itu yang seperti Apa Kata kunci tanggung jawab Depannya S Ingat Sikap 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 Misalkan Kewajibannya Menjaga Kebersihan Lingkungan Kelas Berarti Tanggung jawabmu Melaksanakan Piket Membuang Sampah Di tempat Sampah Ojo Dikakin Laci Oke Terus ini Ada Baskom Satu Ketinggalan Warna hijau Punyanya siapa Nanti Kalau mau Dipakai Buat menduan Sama ibumu Tingat-tingat Sopo Seng Baskome Keri Warnanya Hijau Sebentar Budika Ambilkan Ini Sudah Ini Tunggu Baskome Sopo Nanti Coba Ada Yang Ketinggalan Ini Baskome Kalau Mau Dibuat Ibumu Bikin Menduan Bikin Adonan Donat Sik Sik Warnanya Hijau Oke Coba Kita Hidupkan Dulu Kameranya Mumpung Masih Nyantol Sinyalnya Kita Senyum Dulu Kita Senyum Yummy Face Tapi Rasa Melet Ya Cah Oke Paundra Charlene Quinsa Hidupkan Kameranya Yummy Face Biar Bisa Print Screen Halo Paundra Charlene Quinsa Ya Charlene Oke Siap ya Satu Yang Face Lala Oke Satu Itu Lala Big O Malahan Satu Dua Cheese Oke Tunggu 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 Sudah Bagus Nah Kita lanjut Lagi Detoks dulu Detoks dulu Sebelum ke PPKM Tarik Napas Hembuskan Hembuskan Tarik Napas Hembuskan Oke Bagus ya Oke Sip Kita Lanjut Ke PPKM Hak Kewajiban Dan Tanggungjawab Diulang-ulang Lagi Semoga Besok Kalau pas Ulangan Penilaian Harian Nilainya Memuaskan Kemarin Itu Yang sudah PH Khususnya Bahasa Jawa Itu kan Bu Tika Sudah bilang Pelajari Halaman Berapa Itu Teman Itu kan Soal Persis Toca Kamu Apain Jawabannya Nggak Apain Jawabannya Aduh Nah Tapi Ada yang Masih Lupa Tidak Apa Besok Ketika Penilaian Harian Tema Empat Ini Harus Lebih Sungguh Sungguh Dalam Belajar Oke Perhatikan Anak Anak Nah K Dan Mbak Mbak Daniel Hak Adalah Segala Sesuatu Yang Didapatkan Oleh Manusia Sejak Lahir Dan Penggunaannya Tergantung Kepada Diri Sendiri Contoh H Yaitu Memiliki Tubuh Yang Sehat Kalau H Memiliki Tubuh Yang Sehat Berarti Kira-kira Kewajibannya Apa Nggak Menjaga Menjaga Kesehatan Tanggung jawabnya Bagaimana Minum Minum Oke Terus Oke Makan Makan Sehat Ini Acak Kewajibannya Bagaimana Oh Haknya Memiliki Tubuh Sehat Berarti Kewajibannya Menjaga Kesehatan Tubuh Kalau Sudah Tahu Kewajibannya Menjaga Kesehatan Tubuh Tanggung jawabnya Bagaimana Tadi Tadi Ada Jawab Minum Bu Makan Makan Sehat Terus Bisa Juga Berolah Raga Secara Teratur Itu Beda Antara Kewajiban Dan Tanggung jawab Tanggung jawab Sikap Nyatanya Untuk Memenuhi Kewajiban Tetapi Kalau Kewajiban Segala Sesuatu Yang Harus Kamu Laksanakan Ini Kalau Butika Bilang Menjaga Ketertiban Lalu Lintas Itu Kewajiban Apa Tanggung jawab Kewajiban Kewajiban Kalau Tanggung jawabnya Berarti Ketertiban Mengenakan Helm Ketika Berkendara Kalau Ada Lampu Merah Berhenti Nanti Kalau Jalan Kamu Ketembak Kayak Di Film Itu Film Squid Game Apa 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 Ramah Lampu Merah Ada Yang Di Game Pertama Itu Ya Ya Bu Itu Yang Diting Lampu Lampu Merah Lampu Itu Kamu Tapi Kalau Lihat Itu Didampingi Orang Tua Yang Lebih Besar Pokok Nah Ini Tanggung jawabnya Tadi Kalau Yang Kewajibannya Menjaga Kesehatan Tukuh Tanggung jawabnya Apa Oh Makan Makanan Sehat Dan Bergi Sini Tanggung jawab Sesuatu Yang harus Dilakukan Sebagai Balasan Atas Perlaku Yang Telah Kita Lakukan Ini Terlalu Panjang Yang Paling Gampang Kamu Bilanya Sikap Sikap Yang Harus Dilaksanakan Untuk Memenuhi Kewajiban Is On Way Bidani Ya Mbak E Keri Nah Oke Sekarang Hak Kewajiban Dan Tanggung jawab Kita Sebagai Warga Masyarakat Kamu Tinggal Di Masyarakat Apa Di Gunung Ada RT Ada RW Ada PRT Pak RW Ada Jadi Kamu Tinggal Di Gunung Kita Harus Bekerja Sama Melaksanakan Kewajiban Dan Tanggung jawab Sebagai Masyarakat Jika Tidak Maka Kehidupan Bermasyarakat Menjadi Tidak Teratur Ini Contohnya Adalah Tanggung jawab Dalam Melaksanakan Gotong Royong Ya Anak-anak Gotong Royong Pernah Ini Gotong Royong Pernah Pernah Gotong Royong Menghabiskan Makanan Nah Itu Sering Di rumah Itu Tidak Apa-apa Itu Mempereratali Persaudaraan Lagi Kalau Dengan Iya Sama Kakak Sama Adik Kalau Kamu Misalkan Punya Makan Nambu Ma'am Sendiri Kira-kira Kamu Lebih Mempereratali Persaudaraan Apa Memperenggang Tali Persaudaraan Nanti Malah Rebutan Punya Kukitah Sekarang Kalau Tadi Di Masyarakat Sekarang Di Sekolah Kalau Haknya Itu Misalkan Kemarin Waktu Penilaian Harian Haknya Nilainya Bagus Berarti Kewajiban Apa Belajar Tanggungjawabnya Bagaimana Belajarnya Tidak Buka Buku Saja Tapi Harus Dipahami Dengan Sungguh Sungguh Terus Belajarnya Tidak Hanya Ketika Ulangan Setiap Hari Setelah Selesai Dari Putika Belajar Dengan Kalian Kamu Di Rumah Baca Baca Lagi Oh Ini Mau Berarti Seng Due Tiga Ruang Itu Jenis Hewan Apa Yang Tiga Ruang Ampibi Ampibi Pinter Alhamdulillah Terus Kalau Yang Punya Empat Ruang Tapi Belum Tersekat Sempurna Itu Pinter Bagus Itu bisa Menyenangkan Hati Budika Terus Kalau Kamu Menyenangkan Hati Budika Kamu Dapat Pahala Dapat Pahala Besar Dapat Nilai Dapat Nilai Nanti Kalau Pas Ulangan Nilainya Bagus Sebutkan Coba Hak Kewajiban Dan Tanggung jawab Kamu Sebagai Siswa Di Sekolah Sesuai Gambar Ini Kira-kira Apa Hanya Apa Pendapat Ilmu Terus Kewajiban Bagaimana Belajar Dengan Sungguh Sungguh Terus Tanggung jawab Bagaimana Belajar Sungguh Sungguh Di Memperhatikan Guru Ketika Mengajar Kalau Ini Misalkan Ini Budika Terus Ini Kalian Berarti Interaksi Antara Budika Dengan Kalian Itu Interaksi Apa Dengan Apa Individu Dengan Kelompok Individu Dengan Kelompok Kalau Ini Si Lala Ini Daniel Kalau Lala Sama Daniel Berarti Interaksi Antara Apa Cah Individu Dengan Individu Kalau Kelompok Satu Dengan Kelompok Dua Berinteraksi Berarti Namanya Kelompok Dengan Kelompok Kelompok Dengan Kelompok Ini Namanya Pelajarannya IPS Kalau Interaksi Oke Bagus Nah Sekarang Siap-siap Kamu Kita Kekuisis Minum Dulu Supaya Konsentrasi Maksimal Berarti Berarti Share Di Grup Apa Disini Disini Grup Dua 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 Oke Disini Bu Oke 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 Terus Di Grup Sudah Di Zoom Sekarang Di Chat Ya Nanti Setelah Ini Kamu Cek G Yang Bahasa Inggris Ada Dari Bu Anggi Baru Tiga Empat Anak Buang Ini 15 Soal Ya Jadi Kamu Sungguh Sungguh Dalam Menjawab Masuk Aku Baru 15 Ini Baru Akmi Daniel Rai Lala Caci Safiya Putri Adik Paundra Carlin Javan Jihan Gendis Rama Putih Kestan Ada Yang Belum Quinsa Sudah Terus Tasha Sudah Oke Siapa Yang Belum Ini Putri Sudah Safira Safira Belum Sudah Sudah Belum Oke Coba Ya Sambil Mencoba Masuk Ini Bisa Buk Tika Oke Sudah 19 Anak Terima Kasih Kita Mulai Ya Siap Tarik Napas Bismillahirrohmanirrohim 15 Soal Berapa 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 Bagi 15 Ya Setidak 6 Koma 2 Langsung Ya Jujur Bagus Pelan Pelan Lajuk Susu 0 2 4 5 Terima kasih. 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 82 persen dari kalian Sudah bisa Bagus Tiga menit lagi Tiga menit lagi Konsentrasi ya Nanti kita bahas bersama Dua menit lagi Nanti pukul 8.57 Ketika akhir Sudah bu Selesai bu Oke Satu menit lagi 86 bu Aku bu Sama Nanti kita bahas bersama Oke 8.57 Ketika akhir Oke 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 8.57 Beberapa detik lagi berakhir Oke Oke Budi keakhiri Ada ramah Ada jalan ini Kedua kalinya Terus Ini putih Oke Tiki-tiki-tiki Banyak yang dapat Seratus ini Lumayan Oke Sekarang kita bahas bersama-sama ya Kita ingat-ingat Ting Pertanyaan Yuk kita bahas bersama Sebentar Oke Yang ini Pertama Organ peredaran darah Ada jantung dan pembuluh darah Benar atau salah? Benar Masih ada dua anak yang menjawab Salah Benar ya Cah Ada jantung dan pembuluh darah Terus yang kedua Sistem peredaran darah Kok enggak sih jawab terhangus Garang tuh Cah Ada terbuka berarti ada Tutup Ini ada yang jawab terhangus Masih ada yang jawab terapi Juga masih ada Aduh ya Dada terbuka Satunya tertutup Terus ini Darahnya Nah ini ya Cah Tekanan aliran darahnya Tidak selalu berada dalam pembuluh darah Berarti Terbuka Masih ada yang jawab tertutup Ayo ini diingat-ingat Kalau yang lebih lambat Tidak selalu berada dalam kabelnya Itu masuknya Terbuka Yang keempat Kebalikannya ini berarti Selalu berada dalam pembuluh darah Aliran darahnya lebih cepat Berarti dia tertutup Masih ada tiga anak yang menjawab terbuka ini Terus ini Nah satu-satunya jenis hewan yang sistem peredaran darahnya terbuka Terhangga Terhangga ya Ini ya belalang ya Cah Kalau mamalia ini Gajah ini sistem peredaran darahnya apa? Tertutup Tertutup Berapa ini ruang jantungnya? Empat Empat Kalau ini burung ruang jantungnya berapa? Empat Empat Ini buaya? Empat Empat Tapi tidak terpisah secara sempurna Bagus Sekarang ini Satuk tur jantung pada serangga masih sederhana Sehingga disebut Jantung pembuluh Masih ada yang menjawab jantung koroner Jantung biasa ya Oke Dingat-ingat Cah Jantung pembuluh Ini darah pada serangga disebut Hemophilia 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 Jadi yang menjawab darah merah sama hemophilia Hemophilia Ini gambar apa ini? Macing Macing Berarti sistem peredaran darahnya? Tertutup Tertutup Tadi yang terbuka hanya punya siapa? Tangga Tengga Bentar Terus ini Iwak ya Cah Ikan Ruang jantungnya berapa? Dua Bilik Satu Serambi Satu 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 Terus Iki yang punya tiga ruang jantung Kodok Kodok Amphibi Kodok 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 Ini dia lagi Ditox itu Nah tuh Nah lagi nih Sekarang pada burung Sekat antara bilik kiri dan bilik kanan Sudah terpisah Sempurna Sehingga tidak terjadi pencampuran Benar ya Kalau yang belum sempurna Punyanya siapa? Reptilia Reptilia Terus yang ini Nah ini boyo ya Boyo itu jenis reptil Berarti Salah Ya harusnya Belum Terpisah Secara Sempurna Terus yang ini Ih jenis hewan yang memiliki Empat ruang jantung Sekatnya sudah terpisah Secara sempurna Berarti Berarti yang Yang mana? Papalia Papalia Betul Tadi ikan berapa ruang jantungnya? Ikan Ikan Reptil Empat Empat Kalau cacing Dua Satu Ya baru jantung Pembulu Jadi masih seder Hana Oke Terus Nah ini jantung Memiliki pembulu darat dan jantung Pembulu Benar ya Cacing Terus ini burung Berapa ruang jantungnya? Tidak Tidak sempurna atau belum? Tidak Tidak Oke bagus ya Oke bagus Terima kasih anak-anak Hasilnya cukup memuaskan ini Kamu 83% Sudah bisa Ya Sekarang silahkan buka Bu Penamu Halaman 25 Anak-anak Bu Penamu Halaman 25 Oke ketemu Sudah ketemu Latihan soal itu bu? Ya latihan soal subtema 1 Sebentar Kalau yang IPA Itu kan yang nomor 1 Sampai dengan nomor 4 Itu punyanya Sistem peredaran darah pada manusia Jadi belum kalian kerjakan Sekarang kita bahas yang Nomor 5 anak-anak Latihan IPA Latihan Soal Halaman 25 Yang langsung nomor 5 ya Kita ke Perhatikan kedua Gambar tersebut Sudah kamu perhatikan? Sudah Ya hewan apa Dan hewan apa Cah? Serangga dan ikan Serangga dan ikan Oke serangga dan ikan Pertanyaannya Jelaskan peredaran Sistem peredaran darah Dari kedua hewan tersebut Serangga dulu Sistem peredaran darahnya bagaimana? Oke pintar Sistem peredaran darahnya Terbuka Terus Terdiri dari Jantung apa Canik serangga? Jantung pembuluh Terdiri dari Jantung pembuluh Jantung pembuluh Atau jantungnya Masih sederhana Gitu saja ya Terus Kalau yang ikan Berarti sistem peredaran darahnya Bagaimana? Tertutup Oke Sistem peredaran Darahnya Tertutup Kemudian jantungnya memiliki Berapa ruang? Empat Ikan? Tiga Berapa? Dua, tiga, empat Dua, dua, dua Betul ya Ruang jantung Ikan Terdiri Dari Dua ruang Yang tiga itu punya esopo Tidak? Reptil Reptil Atau Pibi Reptil Unggas Terus Mamalia itu sudah punya empat Bedonesing reptil Mung sekate Durung Sempurna Kalau ikan Dua Modo Amfibi Tiga Terus yang tadi Reptil Mamalia Unggas itu empat Hanya reptil Belung Sempurna Ya Ingat-ingat itu Terdiri dari dua ruang Satu-satunya yang terbuka Hanya punya Serangga Besok Pas masuk Bukit keajak Geser-geser Aceh ini nanti tentang Sistem peredaran Darah Geser Geser-geser Ya Dah tuh Oke Besok Senin Masuk Besok Senin Yang masuk Hanya yang mengikuti AKM saja Terus nanti AKM-nya di sekolah Ketika Beri pengumumannya Kalau tidak Hari Hari Kamis Kalau enggak Kamis Jumat Tunggu ya Kamis Kalau enggak Kamis Jumat Selesaiannya Kapan Bu Apa Selesai AKM-nya Jumlah Berapa Bu AKM-nya itu nanti Dibagi dua sesi Jadi ada yang pagi Ada yang siang Jadi kan nanti Itu ada Tiga puluh Anak Terus nanti Dibagi Maaf Tiga puluh Tiga Tiga puluh Lima anak Itu dibagi Menjadi dua Terus Nanti yang sesi Pertama itu Pagi Yang sesi kedua Itu siang Cuma Jadwalnya itu Masih menunggu Dari dinas Jadi Tunggu dulu Pengumuman resminya Ini masih Belum keluar Ya Sabar Terus Karena hari Senin kan Yang AKM saja Yang masuk Yang lainnya Tidak masuk Jadi kalian Nanti masuk Ke sekolahnya Butika Lukir Jadwalnya Hari Rabu Itu kan Libur Selasa Itu masih ada Latihan AKM Jadi latihan Simulasi AKM Itu dua kali Tanggal 18 19 Terus nanti Minggu depan Ada lagi Tanggal 25 26 Nanti Minggu depan Ada lagi Tanggal Awal Bulan Itu Terus Abis itu AKM Yang asli Itu antara Tanggal Tengah 18 19 November Tetapi Yang Butika Sampaikan ini Belum resmi Dari Dinas itu Belum Ketuk Palu Jadi kamu Sabar dulu Menunggu info Sabar Terus berdoa Kalau misalkan Ikut Alhamdulillah Kalau misalkan Tidak terpilih Ya Syukurillah Jadi ada dua Alhamdulillah Pangkat satu Sama Alhamdulillah Pangkat dua Sudah Sekarang Kita ke KPKN Nomor satu Anak-anak Coba Pernyataan berikut Yang benar Adalah Yang mana itu Sebaiknya Hak didahulukan Daripada Kewajiban Benar atau Salah 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 Harusnya Yang mana Kira-kira Yang betul Yang B ya Kita Setelah Melakukan Kewajiban Akan memperoleh Betul Sekali Nomor dua Tuliskan Dua Anak Di rumah Mendapatkan Kasih sayang Oke Pinter Mendapatkan Kasih sayang Terus Apalagi Boleh Enggak Kamu Bermain Ketum kebu Tuhan Boleh Boleh Hak untuk Bermain Boleh ya Tapi ya Mengingat waktu Dan penuh tanggung jawab Jangan sampai Nanti misalkan Jam 10 Sudah selesai Terus kamu Dari jam 10 Sampai jam 8 Malam Bermain Itu ya Tidak bagus Nanti kamu Hamsong Untuk bermain Terus kamu Juga bisa Minta ini Cah Untuk mendapatkan Makanan Terus ya Nomor 3 Tuliskan Tiga contoh Kewajiban Sebagai Warga Masyarakat Apa Kira-kira Ikut kerja Bakti Oke Boleh Ikut kerja Bakti Terus Apalagi Menjaga Kebersihan Lingkungan Boleh Menjaga Kebersihan Lingkungan Oh ini yang ditanyakan Kewajiban ya Cah Kalau ikut kerja Bakti kan Merupakan tanggung jawab Maaf ya Ini ketika Kira-kira menjawabnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Menjaga Keamanan Lingkungan Gimana nih caranya nih Tanggung jawab Menjaga Keamanan Lingkungan Mengikuti apa itu Kalau misalkan Selain menjaga Kebersihan Menjaga Keamanan Kamu juga bisa nih Menjaga Kerukunan Entar Warga Misalnya Ada yang Sedang Ibadah Berarti kita Wajib menghormati Dan menghargai Kewajiban Yang keempat Apa itu Apa akibat Jika ada Warga yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan tanggung jawab Kira-kira Mendapatkan Hak Atau enggak Misalnya Tidak mendapatkan Hak Oke Tidak mendapatkan Hak Tidak Mendapatkan Hak Terus nanti Lingkungannya Bisa jadi Rukun aman Atau enggak Jadi Lingkungan Masyarakatnya Menjadi Tidak Nyaman Karena tadi Ada yang tidak Mau melaksanakan Kewajiban Dan tanggung jawabnya Misalnya saja Yang paling Membuang sampah Di tempat Sampah Terus Pak Tejo Ini males Banget Nenek Misalnya Buang sampah Langsung Disebar Di jalan-jalan Otomatis kan Nanti lingkungannya Jadi Tidak nyaman Dan nanti Antar Tetangga itu Sebelih Males banget Kalau Pak Tejo Buang sampah Kok Sembarangan Jadi nanti Terjadi Pertengkaran Tidak ada Perdamaian Ya Terusnya ini Anak Gimana Nang Genti Pak Tejo Buang Apa itu Harganya Buang Pak Tejo Sembarangan Aja Pak Tejo Dibuang Gitu Maksudmu Nomor 5 Tuliskan Masing-masing Dua contoh Hak Kewajiban Dan tanggung jawab Di sekolah Hak Mendapatkan ilmu Oke Satu-satu dulu ya Kalau Haknya Mendapatkan ilmu Arti Kewajibannya apa Mendengarkan Guru Oke Mendengarkan Guru Terus Tanggung jawabnya Mendengarkan Guru Seperti apa Itu Dengan bagaimana Biasa Apa Sungguh-sungguh Mendengarkan guru Dengan Sungguh-sungguh Terus Habis itu Tidak Berbicara Ketika Guru Sejauh Menjelaskan Ya Itu Kalau yang Mendapatkan ilmu Terus Kalau Misalkan Hakmu Mendapatkan Nilai yang Bagus Kalau Haknya Itu Mendapatkan Oke Mendapatkan Nilai Yang Bagus Berarti Kewajibanmu Belajar dengan Sungguh-sungguh Oke Ini Belajar dulu Belajar tanggung jawabnya Apa tadi Belajar dengan Sungguh-sungguh Belajar Dengan Sungguh-sungguh Buka Buku Tapi Dicermati Dipahami Dengan Baik Sudah selesai Nulisnya Anak-anak Sudah Belum Oke Ditulis dulu Jangan lupa Setelah ini Kalian Bisa Membuka GC Bahasa Inggris Dari Bu Anggi Sudah Ada tugas Dari Bu Anggi Nanti Dibaca Dipahami Oke Ingat ya Anak-anak Menunggu Tentang AKM Menunggu Informasi Dari Budika Kamu Tidak Usah Khawatir Terus Misalkan Nanti Sudah Terpilih Jadi Pelaku AKM Pemain AKM Misalkan Kamu Sudah Jadi Yang Terpilih Mengikuti AKM Kamu Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Takut Itu Hanya Sebagai Penilaian Di Sekolah Tidak Ada Sangkut Pautnya Buat Kelurusan Buat Masuk SMP Itu Tidak Ada Hanya Untuk Sekolah SMP Nanti Kalau Masuk SMP Itu Nilai Rapot Dari Kelas 4 Kelas 5 Dan Kelas 6 AKM Kamu Kalau Penilaian Harian Tugas Dari Bapak Ibu Buru Terus Penilaian Akhir Semester Itu Sungguh Sungguh Supaya Rapotnya Bagus Rapotnya Bagus Nanti Masuk SMP Nilainya Bagus Jadi Lebih Mudah Jadi Nanti Dari Kelas 4 5 Dan 6 AKM Ini Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Kelulusan Maupun Masuk SMP Jadi Kamu Tenang Saja Ini Hanya Programnya Pemerintah Mungkin Pak Nadiem Itu Pengen Anak-anak Indonesia Itu Pinter Main Komputer Jadi Kamu Lewat AKM Klik 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 Biar Melet Teknologi Jadi Tidak Hanya Terpantau Kalau Dari Dulu Mengerjakan Apalagi Yang SD Pasti Lewat Kertas Bisa Bunderi Yang Hitam Hitam Kalau Tidak Silang Ini Berbeda Mulai Dari SD Sudah Diajarkan Menggunakan Teknologi Komputer Gitu Kalau Kalian Sudah Tau Wes Joiso Nyekel Komputer Sudah Bisa Ngetik Dan Sebagainya Tapi Teman-teman Kamu Yang Di Negara Antah Berantah Sana Nelok Komputer Durung Tau Kamu Bersyukur Di rumah Sudah Ada Laptop HP Komputer Dan Sebagainya Di Daerah Dimisalkan Di Jawa Di Jawa Yang Pelosok Lestrik Burung Masuk Jadi Masih Pakai Lilin Kalau Tidak Lampu Sentir Terlalu Yang Selain Jawa Ada Banyak Teknologi Yang Di Luar Jawa Yang Di Luar Jawa Juga Ada Yang Bagus Ada Juga Yang Melempum Dulu Ada Teman Butika Itu Yang Ngajar Di Daerah Nusa Tenggara Barat Kamu Tau Di Nusa Tenggara Barat Sana Kalau Mau Ke Sekolah Itu Harus Naik Gunung Pakai Tangga Tangga Kayu Ya Orang Tangga Jadi Menek Bukit Itu Pakainya Tangga Kayu Terus Dia Jalannya Jauh Dan Sekolah Di Balik Bukit Terus Yang Sekolah Yang Sekolah Cuma Tiga Anak Empat Anak Dua Anak Menutok Nah Itu Di Daerah Pelosok Nggak Ada Yang Namanya Lesek Dan Kawan Kawan Itu Jadi Kamu Sekolah Berarti Ibu Dimana Daniel Sekolah Kecil Kok Nggak Cuma Kecil Kayak Gubuk Di Sawah Itu Makanya Kamu Sudah Punya Fasilitas Memadai Semuanya Sudah Bagus Cara Menyenangkan Hati Orang Tua Kamu Belajar Dengan Sungguh Sungguh Tanpa Disuruh Daniel Ayo Belajar Itu Tidak Perlu Langsung Buka Buku Buka Buku Dalamnya Ada HP Ya Buka Buku Buku Sering Kamu Sering Astagfirullah Tobet Jangan Diulangi Oke Nanti Bertaubet Kalian Terus Kalau Misalkan Baca Buku Boleh Bermain HP Boleh Tapi Ada Waktunya Kamu Sendiri Boleh Memberi Waktu Sendiri Misalkan Aku Kimeh Dulanan HP Hanya Hari Sabtu Atau Minggu Terus Itu Tidak Dari Jam 7 Pagi Sampai 7 Malam Dijami Oh Dari Jam 7 Maksimal Jam Setengah 8 Atau Jam 8 Diberi Waktu Jadi Main HP Terus Nanti Kamu Pusing Kasian Matanya Ya Itu Pokoknya Dibatasi Jangan Setiap Waktu Mainan Terus Kalau Misalkan Apa Kamu Di rumah Juga Bantu Bantu Kan Sudah Kelas Lima Sudah Bisa Nyapu Bisa Atau Nyapu Nyapu Terus Cuci Piring Bisa Nda Pas Kecil Pernah Sekarang Nggak Pernah Aduh Budika Suruh Abis ini Taubat Tanah Sukai Abis ini Taubat Ya Kalau Habis Makan Kan Karena Sudah Besar Cuci Piring Sendiri Terus Bermak Langsung Dicuci Tidak Usah Ditaruh Di Tempat Cucian Langsung Cuci Kan Cuman Makan Sendiri Minimal Punyamu Sendiri Nanti Kamu Kalau Baik Hati Punyanya Adik Kalau Baik Hati Punyanya Kakak Baik Tetangga Kamu Cuciin Nggak Nanti Jadi Gitu Sudah Semua Anak Sudah Baik Baik Setelah Ini Silahkan Kamu Buka GC Inggris Terus Diikuti Instruksi Dari Bu Anggi Besok Hari Jumat Kita Latihan AKM Sebentar Yang Kemarin Baru Nomor 1-10 Berarti Kita Lanjutkan Nomor 6-10 Terus Kita Latihan Nulis Aksara Jawa Kemarin Sudah Ada Buka Anak Yang Ya Yang Sudah Mengumpulkan Gambarnya Kebutika Sudah Dibatalkan Juga Oke Bagus Ditempel Kamar Aku Sudah Kamar Mandi Kamar Mandi Pasti Mengeluarkan Veses Nanti Di kamar Di kamar Mau Tidur Kita Latihan Yang Menggunakan Pasangan Ya Menggunakan Pasangan Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Anak Tidak Silahkan Sarapan Lagi Ada Kucing Ikut Belajar Bagus Kucing Termasuk Di Dewan Apa Mamali Mamali Berarti Dia punya Berapa Ruang Jantung Empat Bagus Sudah Sempurna Atau Belum Sudah 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 Oke Ketika Akhiri Sampai Ketemu Besok Pagi Lagi Terima Kasih Anak Sudah Mengikuti Kegiatan Zoom Komplet Sampai Ketemu Besok Assalamualaikum Terima 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 Sampai Sampai